Kalau situasi saat ini seperti apa sih Pak? Kondisi sekarang kita kehilangan karyawan, 3 orang. Oke. Jadi yang ada cuma saya dan operasional. Ini kita, siapa yang doar tuh? Jadi kalau, tadi kan saya mengajak sama Pak Sogun, memposisikan diri sebagai si cewek nih. Iya. Apa yang membuat si cewek punya perilaku itu? Salah satunya adalah secara knowledge ya Pak ya, SDM-nya lemah. Apa lagi Pak selain itu? Terus dia memang, apa namanya, merasa terbebami dengan ini, dengan tugas yang sekarang ini. Oke. Karena antara legal dan operasional itu jadi satu dia. Oke. Tapi memang selama ini kalau dikasih tugas hanya legal aja, memang sehari gak nyampe tiga lah yang kita, apa namanya, yang kita akadkan gitu ya. Baik. Terus tiga itu apa cukup, delapan jam. Saya kira kalau tiga itu hanya satu jam cukup. Ada waktu tujuh jam lagi. Tujuh jam lagi saya menurut saya untuk operasional. Nah, dia antara membagi waktu antara operasional dengan legal kayaknya kurang. Sehingga ada tuguran tadi tanya ini saya bilang, Bapak juga harus bisa operasional dong, biar paham. Gitu kan kan. Oh gitu. Mentor-mentor itu jangan sepanang, ayo kita kasih hiburan apa. Jadi sudah dua ya Pak. Yang pertama, mereka secara SDM masih lemah dan kemungkinan mereka juga punya beban terhadap kerja itu. Apa lagi Pak? Yang ketiga ya, ya biasa lagu lama tuh gajinya kurang gede Pak. Oh, gajinya kurang gede. Gajinya kurang gede. Kita kan kalau ngasih gaji sesuai dengan UMK, kecepatan kita yang di Sidoarjo, UMKnya tertinggi. Kita menggunakan masih jombang. Tapi kalau dia prestasinya bagus, bisa mengalahi UMKnya Sidoarjo. Bahkan di antara kantor kita, di salah satu itu gajinya cuma 4 juta gitu ya. Itu kalau akhir bulan bisa sampai 10 juta dia. Memang dari reward prestasinya. Contoh yang ibu sana itu pimpinan cabang Mojokerto, itu ada salah satu karyawan, MVF-nya 0. Nilai macetnya itu 0. Dia membimbing kalau nggak salah sekitar 20 miliar berapa yang dia kelola itu, 0. Nggak ada yang macet tuh. Secara-secara hitungan. Itu rewardnya itu hampir, gaji total semua hampir 10 jutaan. Hampir ya, angka pastinya kan udah boleh disebutkan ya. Tapi rewardnya biar semangat begitu. Oke, jadi kemungkinannya menurut... Mereka membanding-bandingkan begitu loh. Yang kemungkinan begitu gajinya kan gitu, kayak begitu. Yang ke sana begitu, saya begini. Nah, kalau Bapak menjadi si cewek ini, si karyawan ini, apa sih Pak harapannya terhadap bang syariah? Kalau saya jadi si cewek? Kalau saya jadi cewek dong? Oh, saya kondisinya kayak dia gitu ya? Iya dong. Iya, serba salah juga sih. Kalau saya, saya kayak dia, saya tidak bisa apa-apa. Contohnya, kenal itu tidak bisa gitu ya. Kalau saya kayak dia itu, saya ingin belajar. Belajar memotivasi. Aku nggak bisa begini, kan ada atasan saya nih ya. Yang teller pusatnya gitu ya, atau operasional pusatnya. Jadi kalau Pak Sogun menjadi si cewek, anggap saja namanya Mbak Mawar gitu ya. Mbak Mawar. Bukan nama sebenarnya ya Pak. Ada yang, maaf, disini ada yang namanya Wulan nggak? Nggak ada ya. Anggaplah namanya Wulan. Anggaplah namanya Wulan. Kalau Pak Sogun menjadi Wulan, apa harapan dia terhadap perusahaan, Bapak? Saya kalau kekurangan dari knowledge, belajar. Karena senior kita, kita cabang. Ada pusat, ada yang pinter tuh. Jadi dia mau belajar. Jadi harapannya dia terhadap perusahaan apa, Pak? Harapan saya kepada perusahaan. Harapan si Wulan terhadap perusahaan apa? Harapan si Wulan ya kalau dia, ini kan gaji dapat banyak tuh. Oh oke, sekarang kita catat ya, mau gajinya banyak. Apa lagi harapannya, Pak? Kalau saya di perusahaan sepai Wulan gitu, kalau ketika bagus dan sesuai dengan SOP dan perintah atasan jalan dan terlaksana sesuai dengan waktu, mengusulkan kepada atasan, pinjau kembali, kita tidak perlu ditambah ke knowledge. Karena di perusahaan kan ada prestasi, ada penilaian kan, penilaian karyawan dari mulai kerja, kinerja, dan kedisiplinan juga ada. Kalau kita, kalau disiplin, lambat lima menit, kalau saya ini 75 ribu gaji saya hilang, satu menit nggak masuk, lambat. Jadi mau tidak mau, tidak boleh diperintah, nggak apa-apa kamu bolos, tapi gaji pun dipotong terus tuh. Oh baik. Ya, jadi kalau Bapak jadi Wulan, ini harapannya terhadap perusahaan, gajinya ditinjau lagi dong Pak, jangan segitu gitu ya. Menambah belajar ke knowledge ya. Ajarin kita untuk knowledge, ada lagi Pak harapan Wulan? Kalau untuk sementara itu. Sementara itu, baik oke. Pak Sogun, sejauh kita diskusi ini, hal baru apa yang Bapak sadari Pak? Di balik, saya tidak menyadari kalau saya je bawahan dia. Saya kan disini pimpinan cabang. Ya. Ketika saya jadi dia, saya nggak berpikir itu. Itu hal baru saya. Itu hal barunya. Di selama ini saya merasa, iya. Ya tapi kalau saya seperti dia, digitukan juga gitu ya. Contohnya nih ya, tiga karyawan lambat kita dikirim ke sini, kita udah bangga bongok nih. Oke. Gak bagaimana target kita tercapai, anak buah kita nggak ada. Ya. Jadi hal baru itu yang saya catat nanti itu. Jadi kayak harus, saya harus merasa bahwa, saya juga, kalau seperti itu kayak apa? Kalau saya sudah bisa merasakan itu, mungkin bisa itu. Baik. Mungkin karyawan seperti itu. Nah sekarang kan Pak Soguni sebagai Bapak Buahnya nih ya Pak ya? Bapak Buah, iya. Mak Mak Buah. Bapak Buah gitu ya. Jadi Bapak Buah dari Pak Bulan Pak. Kalau Bunda sama Panda kan gitu ya. Panda ya. Apa nih Pak, yang bisa Pak Sogun lakukan untuk mengantisipasi hal itu Pak? Kalau dia kerja lebih dari jamnya, kita usulkan lembur. Terus saya pasti kasih uang makan dia. Oke. Jem empat pulang. Ternyata jam lima karena ada memang, kayak sekarang nih proses merger nih. Merger pulangnya malam. Saya bilang, saya perintahkan, nggak apa-apa kamu makan. Sepuasnya seitu apa, nanti klaimkan saya datangkan. Oke. Dia seneng tuh. Awalnya tuh nggak, nggak ada dulu tuh. Sekarang ada gitu. Hanya makan aja seneng dia. Hanya makan aja seneng ya Pak? Oke. Nah tadi tuh kan, rencana kita diskusi itu, sebetulnya Pak Sogun ingin mendapatkan gambaran langkah apa yang dilakukan agar timnya solid. Apa yang Anda lihat sekarang Pak Sogun? Maksudnya ulangi-ulangi. Tadi kan kita diskusi tuh. Solid, biar semua ya. Pak Sogun kan pengen, saya kepingin nanti dapat gambaran tuh. Biar gimana sih caranya agar tim saya solid. Nah sejauh kita diskusi ini, apa yang Bapak dapatkan? Pertama saya harus introfreksi diri sendiri. Oke. Yang kedua, perhatikan kesejahteraan karyawan. Oke. Yang ketiga, ya kalau lembur dari lebih dari target, ya diperhatikan. Oke. Tiga itu mungkin yang lainnya lupa. Tiga itu ya Pak ya. Apa saja Pak, boleh diulangi yang pertama? Lupa sih. Pak Sogun harus akan melihat, akan melihat ke diri sendiri. Introfreksi diri sendiri. Introspeksi diri. Terus apa lagi? Harus apa namanya, kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan diperhatikan. Terus kalau lembur kita perhatikan. Kalau lembur diperhatikan. Diulangi lagi lupa. Baik. Oke. Sejauh ini apa yang Pak Sogun rasakan? Saya merasakan, kalau seandainya dia seperti itu. Tidak. Habis dialog ini. Yang dirasakan Pak Pak setelah dialog kita. Ada suatu, ya pelong-pelong itu hasil. Jadi ada yang rasakan, iya triknya harus dijalankan seperti itu. Jadi kita tidak mudah mulai nyalakan orang, dianalisa dulu. Kalau begini, 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 begini. Nanti kalau kamu jadi seperti itu, kamu harus bagaimana? Saya yang terbaik itu. Kayak tadi itu, yang Nunseu ya, Kutsahid itu bilang, Ya, karyawan itu, ya banyak ya. Kita kalau membimbing bebek, gampang ditendangin mencolot kabai kan ya. Tapi kalau membimbing sebuah manusia yang punya akal itu ya. Kadang-kadang kita benturan tuh. Galak sedikit, mereka, mau temati di jalan, kapok. Tidak berani ngomong ke pembina gitu, karena nyumpahin. Setelah beliau bilang, jangan dikerasin, tunakin dulu, hatinya disentuh. Saya sadar. Oh iya, harus seperti itu ternyata. Kayak gitu, kayak gitu. Saya harus berpikir jalan. Harus begitu ya. Jadi itu kesadaran baru yang Bapak dapatkan. Baik. Saya melihat Bapak pimpinan yang sangat ini ya, bertanggung jawab ya. Ingin mencapai target, ingin timnya solid. Sekarang ditambah lagi ingin memahami perasaannya siulan gitu ya. Sebelum kita tutup Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan terhadap diskusi kita sore ini Pak? Sudah kesimpulan ini? Iya, sudah kesimpulan. Sudah tiga hari kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa singkat aja. Gini, baru sadar inilah seorang guru experience the best teacher itu. Saya ingin mencoba, saya dialog lagi. Kalau mendatangkan beliau harganya mahal. Maka saya sempatkan begini. Saya simpulkan bahwa sebagai pimpinan itu harus siap segala-galanya. Mental, ilmu, pengalaman. Kalau ini tidak jalan, kayaknya kayak aku yang paling benar diri, aku loh pimpinan. Harus manut aku. Walaupun kita tidak bisa terhadap dia itu. Terus yang kedua, jangan semena-mena. Perhatikan mereka-mereka pun, saya yakin, kita yakin, punya kelebihan. Baik, Pak Sogun, terima kasih. Semoga yang direncanakan bisa dimudahkan untuk dilaksanakan. Amin. Insya Allah bertemu lagi. Tidak bayar kan ya, tidak bayar ya. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Sogun. Teman-teman, itu coaching. Ada yang mau share? Apa yang teman-teman lihat? Silahkan. Amazing. Silahkan, Pak. Boleh maju di sini. Dengan Pak siapa? Andi. Pak Andi. Baik, silahkan. Teman-teman, kita dengerin ya. Setelah sekian banyak rangkaian pertanyaan itu, sebenarnya solusi itu sudah ada pada Pak Haji Mukidi. Sogun. Tadi sesi pertama Mukidi namanya. Oh, sesi pertama Mukidi. Terus sesi saya jadi Sogun gitu. Ibarat ketika kita itu menghadapi masalah, itu sebenarnya emosi kita terlibat, sehingga solusi itu tidak kelihatan. Tapi setelah diures satu persatu oleh Coach, itu tadi saya sampaikan sendiri. Tapi belum, tidak tahu. Sudah sadar atau belum. Jadi solusinya adalah naikkan gajinya, sekolah itu beres gitu. Jadi masalahnya selesai. Cuman karena ruwet dengan emosi, tidak ketemu solusi itu. Jadi memang tujuan Coach itu mengurai masalah untuk ketemu solusi. Jadi solusi itu datang dari diri kita sendiri. Bukan dari Coach. Hanya menggiring saja. Menggiring, menggiring, menggiring. Sehingga ketemu solusinya adalah itu. Itu yang bisa saya tangkap tadi. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Andi mau hadiah? Oh, mau hadiah. Di zaman level kegandenganya naik Pak. 200 persen. Terima kasih Pak Andi. Ada lagi yang mau share? Apa yang ada dapatkan dari simulasi coaching? Silahkan. Bisa maju Mas? Laptopnya berapa Mas? Laptop. Hadiahnya masih ya Pak? Oke, saya Adi. Menurut saya dari sesi coaching dengan Pak Sogun tadi, kalau saya melihat apa namanya, dari tadi pagi oleh Coach Zahid, intinya bahwa dari lima pendekatan bahwa coaching itu sebagai main aktornya adalah Coach Zahid. Dan Coach Zahid tidak merasa bahwa dia itu mungkin sedang menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia ditanya dan secara tidak langsung tadi pada di tengah coaching tadi, ceritanya dari Pak Anjang, keluar sendiri. Di situ dia juga melihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Dilihat dari sudut pandangnya dia, dilihat dari sudut pandang sistem kerjanya, dan dilihat dari sudut pandang masalah intinya atau dari Mbak Wulannya tadi. Yang pada akhirnya si Coach Zahid langsung menemukan solusinya. Ya mungkin solusi lebih rasional gitu loh. Nanti saya juga ingin menerapkan di apa namanya, usaha saya. Seperti itu. Siap, terima kasih. Tidak. Saya mengapresiasi. Saya memberikan acknowledgement kepada Pak Sogun. Saya melihat Pak Sogun adalah orang yang bertanggung jawab. Dan tadi saya menangkap sebuah awareness ya, jadi coaching itu tentang awareness. Tadi Pak Sogun dapat awareness apa? Ya, Pak Sogun jadi punya pemikiran bahwa saya juga harus tahu tuh perasaan dari ular. Selama ini mungkin Bapak hanya pikir diri sendiri. Begitu Pak. Bagaimana kita membangun hubungan, mendengarkan secara aktif, bertanya dengan pertanyaan powerful, dan pastikan rencana untuk di eksekusi. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.